Pemirsa jelang bulan puasa harga pangan masih tinggi walaupun sempat turun harga beras premium masih diangka 16 ribu rupiah. Kenaikan harga beras yang diikuti dengan kenaikan harga pangan lainnya membuat masyarakat berteriak. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada Sekjen Inkopas Pangadiran dan kami juga mengundang Ibu Mika Verawati Asosiasi Perempuan Indonesia dan tersambung bersama kami juga via telepon Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi. Assalamualaikum, selamat malam. Bapak, Ibu. Selamat malam. Pangadiran, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Arief. Pak Arief, bersama dengan kita ya. Oke, kita akan coba nanti menunggu sambungan kami dengan Kepala Badan Pangan Nasional tapi terlebih dahulu saya akan menuju ke Ibu Mika ya. Karena pangadiran ini ibu-ibu ya yang harus memulainya. Karena mereka yang mengerti dan paling komplain lah mengenai kenaikan harga-harga. Kalau disebutkan dalam beberapa hari terakhir harga beras sudah mulai turun. Apakah halnya demikian yang ditemukan di lapangan, Bu Mika? Ya, sebenarnya sih kalau melihat harga yang turun, sebenarnya mungkin di beberapa tempat itu mengalami penurunan tapi sebenarnya tidak cukup signifikan, Mas. Karena persoalannya adalah harga ini masih terus fluktuatif ya. Jadi apalagi misalnya kalau kita bicara di pasar, persoalannya bukan apakah harga beras kembali turun, tetapi ini juga persoalan bagaimana ketersediaannya juga menjadi hal yang cukup menggelisahkan ya bagi masyarakat terutama kaum perempuan ya. Karena memang persoalan sembako dan bahan pangan ini menjadi bagian yang... Prakteknya yang di lapangan berapa sekarang, Bu Mika? Masih berkisar, kemarin kan sempat turun ya kembali ke Rp14.000, tetapi ditemukan di pasaran masih ada yang Rp16.000, bahkan Rp18.000. Yang untuk premium ya ini ya? Yang premium bahkan Rp21.000, Mas. Oh, premium sudah tembus Rp21.000? Betul, itu beberapa hari kemudian, yang kemarin lah. Rp21.000 dan ini masih ada yang berapa... Masih ada tetap di harga Rp20.000, tetapi sudah ada yang turun. Tetapi kalau kita mendatangi misalnya seperti Alfamidi atau Indomart, itu harga masih belum mengalami penurunan yang signifikan. Oke. Idealnya apabila dibandingkan dengan fenomena tahun lalu, mendekati bulan Ramadan, apakah ini eskalatif? Ya, seharusnya memang tidak perlu ada kenaikan ya, karena kan janji dari pemerintah adalah bagaimana harga-harga ini stabil gitu ya. Terkendali ya. Soalannya di setiap momentum hari raya, apa momentum hari besar, ini selalu menjadi alasan bahwa itu menjadi naik seperti itu. Ini kan berarti tidak ada sebuah komitmen untuk memastikan tarif ini stabil. Oke. Selain beras, apa yang dirasa sangat mencekik mendekati bulan Ramadan? Telur ya, karena ini adalah bahan pokok ya, yang ini disiapkan oleh setiap keluarga, gula, gula pasir, minyak goreng, dan juga mungkin untuk harga-harga sembako yang lain ya, ini cabai dan juga mungkin cabai ya, ini yang menjadi agak memusingkan, karena kebanyakan juga ini adalah bahan-bahan pokok untuk melakukan usaha keluarga ya, seperti usaha. Nah, Bu Mika, kalau komunitas pangan yang Anda sebutkan tadi, apakah kemudian juga Anda mensinyalir persoalannya juga, kaitannya dengan keterbatasan pasokan? Betul, karena di daerah Jawa Tengah, saya bertanya langsung dengan anggota Koalisi Perempuan Indonesia, mereka juga menyatakan beberapa harga-harga beras yang bukan premium ya, itu memang agak tidak tersedia di pasaran dengan beberapa alasan habis ya, karena mungkin gerakan bansos pada pemilu kemarin, itu disampaikan oleh kawan-kawan di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, langsung ketika mereka mendatangi pasarnya ya, seperti itu. Oke, saya geser ke Pak Ngadiran ya. Pak Ngadiran, apa yang disampaikan oleh Bu Mika tadi, komplain ini, nyata halnya juga ditemukan di lapangan, mengenai pasokan yang terbatas, sehingga inilah yang disinyalir, membuat harganya ikut naik, bahkan mencekik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mika, itu memang mayoritas ada di pasar atau dirasakan oleh masyarakat tradisional. Memang, pemerintah sudah berupaya dalam rangka untuk mendistribusikan barang, khususnya beras, kemudian ada sebagian mungkin yang dilakukan, itu kan minyak goreng. Tetapi, bahwa barang yang naik, itu kan bukan hanya beras, bukan hanya minyak goreng. Justru, menurut pemantauan kami, minyak goreng itu boleh dikatakan masih tarap wajar. Kalau standarnya pemerintah memberikan head, sekelas minyak kita itu Rp14.000, kemudian sampai dengan Rp15.000, itu kan masih, kita masih picing-picing mata. Tetapi, kalau beras, yang standarnya mestinya Rp12.000, sebelumnya bahkan kata-kata Rp10.000, itu kelas yang medium ya. Karena yang rakyat itu mayoritas kan menggunakan yang medium. Ada poin yang premium, memang orang yang kata-kata kelas menengah ke atas, atau yang ada duit. Beras yang kelas menengah ke atas atau premium, memang standarnya semula kan Rp13.000, Rp12.500-Rp13.000. Kemudian kalau dia naik kata-kata, disempat sampai dengan Rp13.500-Rp14.000, mungkin itu yang pertanyaannya, dinikmati oleh petani atau tidak? Kalau dinikmati oleh petani, lebih Rp15.000 pun saya pikir nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak dinikmati oleh petani, ini yang tanda-tanya. Siapa yang main? Sehingga petani tidak menikmati, tapi rakyat juga tercekai dengan harga yang mahal. Itu menyangkut dengan beras. Memang tata niaga beras, pemerintah berupaya mendistribusikan, tetapi menurut yang fakta di lapangan, kan belum sesuai dengan apa yang ditargetkan. Kenapa demikian? Pemerintah kan mengupayakan, mohon maaf, menyalurkan melalui Perpadi lah, Persatuan Penghilingan Padi, itu juga saya tanda-tanya. Merlakukan melalui Indo. Oke, tapi kan kita juga tanda-tanya. Kenapa yang di pasar tradisional, tidak disalurkan secara masif? Penyaluran kepada pasar tradisional, itu memang pertama mungkin kerjasama antara kooperasi-kooperasi pedagang pasar melalui asosiasi pedagang pasar atau APPSI atau organisasi apa yang ada di pasar itu bersama dengan kepala pasar, bersama dengan dinas-dinas terkait, bersama pejabat-pejabat terkait dalam rangka untuk monitoring, melakukan pembinaan agar supaya sampai di pasaran. Yang sampai sekarang memang kalau ada yang mengatakan itu pencitraan mudah-mudahan tidak betul. Karena sudah dirasaannya. Kalau mau belpres, mau pilih, mungkin pencitraan. Sekarang kan mungkin nggak saja. Karena tetapi hal ini sangat dirasakan bahwa pemerintah melakukan pendistribusian, katalah contohnya beras saja. Tetapi kenapa betumpuk orang? Saya selalu mengatakan, kenapa tidak kerjasama dengan outlet-outlet yang ada katakanlah melalui kooperasinya, melalui asosiasinya, melalui pembinaan sempat. Katakanlah apa? Mungkin melalui kepala pasar, melalui ibu-ibu PKK, RTRW. Itu kan bisa dilakukan artinya untuk mengurangi tingkat antrian yang sangat berjimpun itu. Oke. Saya akan coba konfirmasi apa yang Anda sampaikan itu kepada Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam, Pak Arief. Pak Arief, selamat malam, Pak. Pak Arief. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, waalaikumsalam, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Pak. Selamat malam. Pak, kami mendengar beberapa hari yang lalu Anda mengatakan bahwa harga beras sudah mulai turun. Tapi pada kenyataannya, bersama kita di sini ada Asosiasi Perempuan Indonesia dan juga Sekjen Inkopas, pasar tradisional, yang menyebutkan bahwa kenyataannya masih belum sesuai dengan ekspektasi, Pak. Ada yang Rp16.000 untuk yang medium, bahkan Rp21.000 yang untuk premium, Pak. Lonjakannya. Bagaimana Anda menjawab, Pak? Iya, terima kasih, Mas A.B. Salam hormat, Pak Hadiran. Selamat malam. Salam hormat, Pak Panas, Pak Ketua. Jadi perlu diinformasikan bahwa harga beras itu apa kata harga gabah. Jadi pada saat harga gabah itu Rp8.000-Rp9.000, maka benar apa yang disampaikan Ibu Ike, ya? Ibu Mika. Ibu Mika. Jadi harganya bisa jadi Rp18.000 atau Rp19.000. Karena secara mudah harga beras itu dua kali GKP. Itu khusus untuk beras yang panen dalam negeri. Karena di Januari, Februari lalu, memang kita debitit produksi versus konsumsi kita 2,8 juta ton. Dan ini kita sampaikan kepada publik bahwa shortage yang terjadi ini mengakibatkan kenaikan harga beras. Tetapi, pemerintah itu hadir, ya, mungkin tidak bisa sampai 100 perten meng-cover seluruh wilayah, ya. Tetapi, para pedagang pasar itu juga diberikan berat SPHP stabilisasi patokan dan harga pangan dengan harga Rp99.50 di gudang bulog sampai dengan outlet itu Rp10.950. Nah, itu dia tadi, Pak, yang disebutkan mengenai distribusinya, distribusinya dinilai bermasalah, Pak. Berdasarkan dan sebagainya. Ini juga ada komplain tadi dari pengadiran. Jadi, para pemilik toko itu memang diverifikasi oleh dinas urutan perdagangan dan UMKM. Kalau di Jakarta itu ada Buratu. Jadi, semua yang punya outlet, ya, bisa dikirimkan beras SPHP. Dan ini cukup banyak. Nanti saya juga bisa kirimkan siapa-siapa saja by name, by address, ya, lokasinya di mana, itu ada semua. Oke. Pak, prakteknya bagaimana menjelaskan kepada publik, Pak? Di bulan Ramadan, harga dirasa tinggi, bukan hanya beras, ya, Pak. Kalau Bapak tadi sebutkan tadi, ada persoalan pasokan yang akan segera dibereskan. Tapi kan, berkejaran dengan waktu di sini, Pak. Belum lagi komunitas pangan lain, telur, daging, gula pasir, ini juga dirasa mencekik harganya, Pak. Ya, memang kita tidak bisa sempurna 100 persen. Tetapi yang jelas, kenaikan harga bahas pokok ini memang terjadi seperti telur. Sekali lagi, ini bukan excuse, tetapi harus dijelaskan kepada publik bahwa harga telur itu juga dipengaruhi oleh harga jagung. Harga jagung kemarin itu menekati Rp8.000, biasanya sekitar Rp5.000. Kondisinya sama karena para petani kita menunda tanam karena kemarin itu memang tidak ada air. Sehingga agro input yang diberikan itu memberikan efek kepada harga di tingkat petani dan peternak. Sehingga kalau misalnya harga pakok produksinya memang naik, memang kita tidak bisa sama seperti tadi disebutkan harga berat harus Rp10.000 lagi. Kalau harga berat mau Rp10.000, berarti harga GKP itu harus Rp5.000 di tingkat petani. Ya, itu dia persoalan yang harus dibereskan ya Pak. Tapi kami berharap bahwa lintas sektoral kami dengar Badan Pangan Nasional juga melakukan kerjasama ataupun koordinasi dengan Kepala Daerah untuk stabilisasi harga pangan ini. Harapannya dengan ini bisa stabil Pak. Terima kasih atas waktu Anda Pak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Ibu Mika dan juga terima kasih Pak Ngadiran dan Pak Arief Prasetyo Adi Kepala Badan Pangan Nasional sudah berbincang bersama dengan kami. Terima kasih Ibu Mika